Silahkan, waktunya 20 menit sudah termasuk dengan tanya-jawab nanti. Paparan bisa 10 menit kurang lebih. Majib Konstitusi, Yang Mulia Majib Konstitusi, dan Handirin Yang Terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia, kami izinkan untuk menyampaikan kesaksian ahli dengan judul Penggelunturan Bansos oleh Presiden sebagai penyalahgunakan kekuasaan yang berdampak elektoral terhadap pemenangan Paslon II, tapi berdampak buruk terhadap perekonomian. Sedikit catatan tentang bantuan sosial. Sebenarnya ini adalah satu skema dari World Bank yang disebut dengan Social Safety Net yang diberikan oleh pemerintahan kepada rakyatnya yang bisa menjaga agar mereka tidak semakin miskin atau yang nyaris miskin menjadi termasuk kategori miskin. Bansos yang dilaksanakan pada tahun 2023 ada sekitar tujuh jenis tapi mungkin nanti yang relevan dengan pembahasan ini adalah sekitar tiga jenis. Kemudian Bansos yang dilaksanakan di awal 2024 ada empat jenis. Pengguliran Bansos di era Presiden Jokowi dapat dilihat dari perkembangan sejak tahun 2015 sampai tahun 2024. Seperti tadi dikatakan bahwa Bansos atau Social Safety Net adalah bantuan pemerintahan di kala krisis seperti tahun 1998 misalnya 2008 dan terakhir adalah pandemi COVID-19. normalnya Bansos akan secara normal menurun sesuai dengan kondisi perekonomian. Tapi kita lihat memang dari tahun 2020 sampai 2023 ada penurunan tapi tiba-tiba tahun 2024 mengalami pelunjakan yaitu yang jumlahnya 496,8 triliun ditambah otomatik adjustment sekitar 50 triliun berarti lebih dari 500 triliun ini adalah jumlah penggelontaran Bansos yang tak berpresiden dalam sejarah bahkan sejak tahun 1998. Lanjut. Bansos pada tahun 2024 itu meliputi yang relevan dengan pembahasan sekarang ini adalah jumlahnya melebih 150 triliun lanjut ini tentang jejak politisasi Bansos menurut Menteri Keuangan alasan menaikkan volume Bansos tahun 2024 adalah untuk menjaga inflasi dan menanggulangi dampak El Nino tapi faktanya bahwa Bansos dikeluarkan menurut Menteri Keuangan alasan menaikkan volume Bansos tahun 2024 adalah untuk menjaga inflasi dan menanggulangi dampak El Nino tapi faktanya bahwa Bansos digelontorkan tahun 2023 dan tahun 2024 El Nino sendiri sudah relatif berakhir November 2023 dan data berikutnya nanti bisa kita lihat bahwa kemiskinan itu menurun tahun 2023 dan inflasi rata-rata juga sudah baik yaitu di bawah 3% jadi pertanyaannya penggelontoran Bansos dengan volume yang tak berpresiden dalam sejarah ini adalah untuk tujuan apa lanjut ini data kemiskinan menurun terus sejak 2020 dan seharusnya secara normal Bansos itu adalah menurun dibanding 2023 untuk 2024 lanjut gambar yang berikut ada inflasi yang rata-rata di bawah 3% jadi alasan bahwa ini menanggulangi inflasi sebenarnya inflasi itu sendiri sudah terkendali di bawah 3% lanjut jejak politiknya si Bansos berikutnya adalah ini adalah contoh-contoh diantara sekian banyak yang bisa di search dalam jejak digital bahwa pada bulan peberayu 2024 dengan pertimbangan elektoral pemerintah menggelontorkan Bansos per kepala 600 ribu rupiah secara sekaligus yang seharusnya untuk Januari sampai Maret dengan total anggaran 11,2 triliun rupiah dan dalam bentuk Bansos tunai untuk 18,8 juta orang yang dilaksanakan dalam dua tahap yaitu Januari, Maret dan April, Juni ini adalah keterangan Menko Ekuin Airlangga Hartarto kemudian program bantuan beras sudah dilaksanakan sejak 2023 dan dilanjutkan hingga Januari, Maret, 2024 dan akan diperpanjang hingga Juni, 2024 melalui peraturan Presiden nomor 125 tahun 2022 terjadi pengalihan kewenangan pembagian bantuan beras dari Kementerian Sosial kepada Badan Pangan Nasional Bapanas dan Buloh ini adalah bentuk penyingkiran keterlibatan Menteri Sosial dalam penyeluruhan Bansos Beras atas dasar yang lebih bernuansa politis Bansos Alat Pemenangan Prabowo Gibran ini adalah juga contoh-contoh sangat sedikit dibanding dengan bijak digital yang begitu banyak tanggal 21 November 2023 Peraturan Pemerintah nomor 52 tahun 2023 Prabowo Gibran para Menteri dan para Kepala Daerah tidak perlu mundur dari jabatannya maupun ikut walaupun Prabowo Gibran ikut berkonsestasi sebagai presiden dan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pilpres 2024 termasuk ikut berkampanye prakondisi inilah yang kemudian ternyata tanggal 22 November 2023 Presiden menyalurkan bantuan beras dibiat Papua dan mengumumkan bahwa akan memperpanjang kembali periode bantuan sampai Maret 2024 kemudian tanggal 26 Desember 2023 Menteri Julkifli Hasan berkampanye dengan menyalurkan bantuan beras dan BLT El Nino sembari menyarankan mengarahkan bahwa Bansos adalah berasal dari presiden dan mengarahkan dukungannya pada paslon nomor 2 terutama Gibran 15 Januari 2024 Menko Air Langga Hartarto memberikan pernyataan yang senada dengan Menteri Perdagangan Julkifli Hasan ia ini mendorong warga agar berterima kasih kepada presiden maaf sebelumnya berterima kasih kepada presiden Jokowi yang memberikan Bansos jadi ada personalisasi pemberian Bansos dari kedua ketua mempartai ini analisis penyalahgunaan Bansos untuk kepentingan elektoral pemberian Bansos tunai maupun beras menjelang pemilu 2024 adalah bentuk kampanye terselubung oleh presiden Jokowi untuk memenangkan anaknya yang sedang berkonsestasi Gibran Raka Bunuh Ngeraka presiden Jokowi memanfaatkan fasilitas negara di tengah ekonomi yang masyarakat Indonesia belum sepenuhnya pulih pasca pandemi pandemi COVID-19 Bansos tunai dan beras yang seharusnya merupakan hak orang miskin diklaim sebagai bantuan dari Presiden Jokowi dalam rangka pemenangan pasla nomor 2 penggelontaran Bansos menjelang pencoblesan pilpres dalam bentuk BLTL mitigasi risiko pangan yang belum masuk pada undang-undang APBN 2024 adalah merupakan tindakan sepihak Presiden Jokowi tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat berikutnya masih analisis penyalahgunaan Bansos untuk kepentingan elektoral politisasi penggelontoran Bansos secara masif 2024 dengan keterlibatan Ketua Umum Ketua Umum Partai yang mengusung Paslon 02 dan Presiden Jokowi yang berkepentingan untuk pemenangan anaknya tanpa mengambil cuti yang pada prakteknya telah menggunakan fasilitas jabatan dan sumber daya negara untuk kepentingan elektoral adalah manifestasi apa yang disebut dengan folk barrel politics seperti yang dipraktekan oleh kalangan anggota DPR Amerika Serikat Praktek politik tersebut menjadi sangat efektif ketika masyarakat Indonesia masih belum pulih perekonomiannya pasca pandemi COVID-19 sehingga Bansos pangan maupun tunai dapat mengobati krisis ekonomi tingkat bawah yang notabene tingkat literasi politiknya rendah dan lebih dari 50% penduduknya miskin atau nyaris miskin dengan demikian sebagian besar masyarakat memandang Bansos pangan maupun tunai sebagai kebaikan Presiden Jokowi yang harus dibalas dengan memilih yang didukungnya selanjutnya adalah perkenankan yang mulia dan para yang terhormat untuk melihat dampak Bansos terhadap perekonomian yang pertama ini adalah yang menarik adalah dalam tabel tersebut perkembangan harga beras rata-rata antara 1 Januari sampai 11 Maret yang dilihat pada tabel tersebut harga beras premium naik terus hingga mencapai rata-rata 15.000 sampai 16.500 tapi di kota-kota besar di seluruh Jawa banyak yang menyentuh sampai 20.000 hingga sekarang harga beras tersebut belum bisa diturunkan secara signifikan walaupun operasi pasar dari Bulog itu telah dilakukan besar-besaran waktunya sudah habis untuk pabaran dilanjutkan dengan tanya-jawab silakan mohon ada pertanyaan dari kami Pak Magdir Ismail dan Pak Ibdal Kasim silakan mulai dengan Ibdal terima kasih yang yang mulia yang terima kasih